salam sahabat anggrek nusantara berjumpa kembali bersama saya kali ini saya akan mengulas tentang budaya anggrek alam tapi sebelum kita lanjut kita nikmati jodoh iklan berikut ini yuk jangan lupa ya nah berikutnya kita akan lihat beberapa jenis anggrek alam atau anggrek spesies yang ada di rumah saya di kabupaten sanggau ini saya tadi sekilas dinampakkan saya munculkan anggrek dendrobium tapi belum teridentifikasi oleh saya karena jenis anggrek alam di kabupaten barat sangat beragam dan banyak spesiesnya mulai dari dendrob, bulbu kemudian jenis gramatopilum jenis anggrek tanah, flokoglottis dan banyak sekali ya ini kondisinya di pondok anggrek saya ini kondisinya agak sedikit kurang teratur karena green house sebelumnya itu roboh, penangin ya ini kita lihat wow itu ada makhluk misterius itu apa itu kita lihat itu ada bunglon yang agak mengagetkan saya tadi ya kita cek kita cek oh itu dia mana dia ya itu dia lagi bersembunyi ternyata maaf ya bunglon saya tidak mendapatimu saya hanya sedikit mengabadikan dirimu ini ada dendrob bukan ya falinocislameligera sepintas medibconoceti dan panterina ya kita lihat ini cukup menarik kondisi pelannya sehat ini kita masuk lagi agak ke dalam kemudian lagi saya katakan kondisi disini agak kurang bagus karena pasca robohnya green house utama ini di bunglon film repraktilinua repraktilinua daunnya dan tanamanya setintas mirip dengan bunglon kubahense kalau itu muncul yang maskot disini falinocis belina keharumannya bisa mencapai 500 meter kalau di pagi hari ya masalahnya tidak ada bobo yang aneh di sekitarnya oke kita lanjut lagi kita lihat sendiri cara dia sangat gampang dan sangat mudah yang khusus di agak ke dalam ini saya menggunakan bola lemut saya mengadopsi sistem tanam dari Jepang jadi menggunakan kokedama atau bola-bola lemut ya kita lihat berikutnya disini khusus khusus untuk pal saya menggunakan media yang sangat pakai ini palinopsis sebrina sebrina sepintas mirip dengan palinopsis corningiana ya ini palinopsis yang ini palinopsis corningiana untuk palinopsis di tempat saya di Kalimantan Barat yang khususnya di tempat saya ada empat ada palinopsis belina palinopsis corningiana palinopsis sebrina palinopsis puskata satu lagi palinopsis lamelligera yang tadi kita lihat sekitar mirip dengan cornicerpi oh iya satu lagi yang hanya satu-satunya tempat saya adalah palinopsis corcellaris ini bulbo ancep atau bulbo jengkol karena bulbnya mirip dengan jengkol cuma sayang dan kondisi yang berbunga ya jadi untuk bunganya belum kita nikmati ini kita lihat berikutnya kembali lagi ini palinopsis lamelligera stok disini ada seratusan pen seratusan tanaman ini palinopsis puskata puskata yang ini ukuran jumbo palinopsis puskata ya kita masuk lagi tidak sedikit peratakan ya ya kita lihat ini masih bersama panterina buka panterina lamelligera ini puskata puskata kemudian kita terus masuk lagi ini palinopsis berina dengan sedikit keundikannya cukup langka dengan ada strip warna krim atau variegata ini ya kita lanjut nah ini dia palinopsis kocelearis kocelearis satu-satunya di tempat saya dan sekarang lagi menggendong anaknya dari keikinya jadi dua tanaman disini sebenarnya cuma satu banyak banyak yang berminat banyak yang minta banyak yang ingin mengkoleksi tapi masih tertabot tahankan saya katakan di sini ini palinopsis belina palinopsis belina atau agrik bulan belina saya hanya menggunakan potongan kayu mencapai cilum tanah dan segantung saja sangat mudah untuk pendidayanya ini dendrobium singkawang gensei berhubung pondok anggreknya penuh jadi sempat untuk ditanam ini masih bersama belina saya menggunakan paralon bekas yang saya bakar kemudian saya pipihkan jadi penampakannya lanjut teknik penanaman yang saya gunakan di sini sistem gantung sistem gantung biar sedikit memperluas space dari karakter ramah itu sendiri biar memuatannya lebih banyak walaupun dia sedikit rantakan ini ada papiopedilum lowii papiopedilum lowii ini ada dendrobium sanguinolentum di sini ini ada 124 spesies cukup komplit untuk di wilayah saya lihat ada belina masih beruntut terapi ya karena tadi ini saya katakan sebelumnya ini masih darurat darurat karena GH sebelumnya itu roboh ini ada pulpoepilum reticulatum pulpoepilum ya kita lanjut berikutnya ini kita lihat ini ada gramatopilum speciusum nah ini salah satu maskot di sini bukan di jual ini papiopedilum sanderianum hanya satu-satunya di tempat saya ini saya datangkan dari Sabah cuma satu karena kesetuan dananya cuma satu cukup untuk membeli satu papiopedilum sanderianum ya kita masuk berikutnya ini kita lihat polenopsis lamelligera akarnya sudah menjuntai nah masuk lagi terus terus ya ini dendrobium sengkawangense walaupun belum ditempatkan di tempat yang pas tapi sudah menunjukkan keindahannya ini salah satu tempat penakaran hengrek di tempat sanggau Kalimantan Barat ini saya coba mengadopsi teknologi bukan teknologi mengadopsi cara tanam dari jepang menggunakan kokedama dibawa lumut lumut tanah sekepal-kepal dalamnya seisi dengan cacan sabut kelapa ada potongan potongan kelapa kemudian saya bikin membentuk bola saya mulatkan kemudian saya tanam hati 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 cukup bagus nah ini polerosis berina dengan adat bunganya sedikit malu-malu menampakkan pesonanya ini akarnya sudah kemana-mana sudah berjalan menurut Indonesia mungkin akarnya ini harumnya sudah mulai kelihatan harumnya kelihatan agak kecium aroma harumnya wah harum sekali oke ini masih bersama polerosis berina simple saja tinggal diikat di akar kayu atau di potongan kayu kemudian digantung lihat dikit saja akarnya sudah mengeliling Indonesia musim akarnya pada edisi berikutnya saya akan menanturkan perspesies mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kita untuk selalu menikmati keindahan alam Indonesia oke berikutnya lanjut kita lanjut lagi masih disini dominannya polerosis berina ini saya ada ketinggalan sedikit ini ada proversia nomularioides satu jenis nomularia nah berikutnya ini ada kumbang kumbang ada kumbang lanjut lagi ini ada dendrobium sahabat anggrek kusantara demikian mungkin yang saya sampaikan tentang sekilas biaya anggrek alam yang saya lakukan di tempat saya ini saya mengadopsi teknologi kokedama untuk beramata kundung speciusum yang beraksasa dari kumbang darat ini ada dendrobium sekundung akhirnya sudah melang-lang buana di Indonesia oke sahabat anggrek sahabat alam sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya tetap sehat dan selalu menjaga alam kita tetap lestari terima kasih